Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas soal berikutnya. Keanu membuat kincir air sederhana. Untuk mencoba kincir air tersebut, dia mengalirkan air keran ketinggian 1 meter. Berarti ada H di situ. Dengan debit. Debit itu key. Bukan kalor ya, tapi key untuk debit. Atau karena kalor juga, key juga ya. Kita tulis aja. Debit. 0,02 meter kubik per S. Percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Jika kincir air berputar dan tidak ada energi yang terbuang, daya yang dihasilkan kincir P atau daya itu adalah titik-titik dengan catatan diketahui roh air itu adalah 1000 kilogram per meter kubik. Oke. Yang perlu kita tahu, jadi kita punya rumus daya itu W per T. W-nya itu adalah usaha. T-nya itu waktu. Kemudian, masih berkesinambungan, kita itu punya rumus W atau usaha adalah delta EP atau perubahan EP atau energi potensial. dimana rumus EP adalah MGH. Jadi ini adalah rumus yang akan kita gunakan. Nah, yang pertama, maka kita masukkan dulu rumus P sama dengan W per T sama dengan EP per T. gitu ya. Kalau sudah MGH per T. Kemudian, masa kita sudah punya belum? Belum ya? Oke. Masanya ternyata belum punya. Cari dulu. Menggunakan rumus, kita itu punya rumus Rho sama dengan M per V. Artinya, Rho dikali V V-nya adalah volume. Jadi ini volume ya. Ini masa. Kan kita sudah tahu Rho ini. Makanya kita bisa menggunakan rumus ini. Sama dengan masa. Berarti, kita bisa ubah. Mengubahnya bagaimana? P sama dengan M-nya kita ganti dengan Rho dikali volume. dikali G kali H per T. Sampai situ oke. Nah, kemudian, ini kan perkalian semua. Kita ada rumus lagi. Di mana kita punya rumus debit. Itu rumusnya adalah volume per waktu. artinya, ini bisa kita jadikan satu menjadi debit. Karena ini perkalian, jadi bisa kita keluarkan T-nya. Nantinya menjadi P kali Ki, oh sorry. Rho kali Ki kali G kali H. Itu adalah daya. maka bisa kita hitung. Rho airnya adalah 1010 pangkat 3. Ki nya 0,02. Berarti 2 kali 10 pangkat min 2 ya. 2 kali 10 pangkat min 2. G nya 10. H nya 1 meter. maka 2 10 pangkat 3 tambah 10 pangkat dikali 10 pangkat 1. Berarti 10 pangkat 4 kali 10 pangkat min 2. P sama dengan 2 kali 10 pangkat 2 Watt. Atau P sama dengan 200 Watt. Nah jawabannya berarti yang dadu.